Halo guys, balik lagi sama aku disini Hendra Max Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan bagian satu buah shader yang sangat ultra realistik banget cuy Mantap jiwa guys ya Dan ya disini aku punya shader buat kalian semua cuy yang ultra realistik dan pastinya ringan banget cuy Oke guys, bagi kalian penasaran dengan shader ini, kalian bisa download linknya di kolom komentar paling atas ya temen Dan disana sudah menggunakan link tautan mediafire dan pastinya gampang banget cuy Oke, dan ya sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar aku lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang lebih keren lagi cuy Mantap jiwa guys ya Oke, tanpa berbahasa basi lagi, langsung saja kita ke videonya And let's go Oke guys, nah untuk nama shadernya disini adalah Oke, disini kita bakalan masuk ke restore pack dulu Nah, untuk nama shadernya adalah Mode shader versi 1.1 ya temen Mantap jiwa cuy Nah, disini gak ada nama pembuatnya guys ya Oke, ada tulisan support me Ya guys ya, bantu saya Ya guys ya, mantap jiwa cuy Nah, kalau sudah aktif, kalian bisa langsung masuk saja ke minicraftnya ya body Oke guys, nah aku sudah berada di dalam minicraftnya Dan ya, langsung saja kita showcase Oke, yang pertama kita bakalan bahas pencahayaan dulu guys ya Seperti biasa Oke, nah seperti ini guys ya Pencahayaan di sekitar kita atau di sekeliling kita seperti ini Oke, dan itu awannya Wow, didaw guys ya Keren banget cuy awannya guys ya Nah, mantap jiwa cuy Langitnya biru cerah gitu guys ya Keren banget cuy Pakai gradasi Wadidaw guys ya Keren banget cuy Oke, nah seperti itu Oke, dan mataharinya seperti itu guys ya Wow, keren banget ya temen-temen Mantap jiwa cuy Mataharinya gak kotak guys ya Udah bulat dan ultra realistik body Mantap jiwa cuy GG Gaming ya body Oke, dan ya Disini juga ada Rumputnya guys ya Nah, rumputnya Oke, kita bakal lihat Wow, guys ya Rumputnya juga goyang ya guys ya Mantap jiwa cuy Nah, keren banget ya guys ya Kalian bisa lihat goyangnya smooth banget ya guys ya Bukan goyang tiktok ya body Oke, nah Disini juga ada Daun pohonnya Oke, untuk daun pohonnya juga goyang ya guys ya Keren banget cuy Nah, kalian bisa lihat guys ya Gak ngelag ya guys ya Nah, disini juga ada Shadow grassnya body Shadow grassnya juga kayak gini Mantap jiwa cuy Keren banget ya temen-temen Oke guys Nah, untuk bagian airnya Seperti ini ya temen-temen Mantap jiwa cuy Nah, kalian bisa lihat Di bagian pinggirnya ini Gerak ya guys ya Goyang ya temen-temen Mantap jiwa cuy Nah, bagian airnya kayak gini Wow, efeknya keren banget ya temen-temen Oke, nah kita bakalan lihat Bagian dalam airnya Dan ya Seperti ini guys ya Pencahayaan dalam airnya Wow guys ya Keren banget cuy Nah, kalian bisa lihat Pantulan cahaya mataharinya Sampai ke dalam air kayak gini ya Mantap jiwa cuy Oke, awannya kelihatan ya body Dari wow didaw guys ya Bayangan awannya kelihatan cuy Keren banget cuy Sedernya Mantap jiwa guys ya Dan gak nge-lag ya body Oh, bentar guys Nah, kalian bisa lihat cuy Ini kayak ada goyang-goyang gitu Bloknya guys ya Bloknya juga goyang cuy Keren banget ya temen-temen Nah, ya cuy Bloknya goyang ya temen-temen Mantap jiwa Oke guys Nah, kalian bisa lihat Untuk pencahayaan dalam airnya Seperti itu ya guys ya Ada gradasinya Dari warna putih Ke warna kuning ya guys ya Keren banget Sedernya cuy Mantap jiwa guys ya Oke, temen-temen Nah, untuk di bagian sunsetnya Atau senjanya Seperti ini guys ya Wadidaw guys ya Ini GG Gaming sekali cuy Mantap jiwa guys ya Warna kuning Warna orange Dan ya Warna ungu guys ya Gradasinya Luar biasa Keren parah cuy Nah, kalian bisa lihat guys ya Bagian awan Dan mataharinya Kayak gitu cuy Mantap jiwa guys ya Oke, mataharinya Sudah mulai terbenam Dan ya Kalian bisa lihat guys Masih ada warna kuning Gini guys ya Keren banget cuy Mantap jiwa guys ya Dan ya Disini Wow Wow guys Nah, kalian bisa lihat guys Untuk bulannya Seperti itu ya cuy Wadidaw GG Gaming Keren parah sih Sedernya guys ya Udah ringan Dan realistik pula cuy Mantap jiwa guys ya Oke guys Nah, untuk detail jelas bulannya Kita bakalan lihat Menggunakan teleskop ya guys ya Oke Nah, seperti ini cuy Nah, bagian jelas bulannya Seperti ini Biar jelas ya Kita dekatin aja cuy Mantap jiwa guys ya Oke Nah, seperti ini guys ya Wadidaw guys ya Ini super realistik banget Udah ultra realistik banget Nih seder ya guys ya Keren parah cuy Oke, nah untuk Pencahayaan malamnya Seperti ini guys ya Nah, mantap jiwa Oke, disini juga ada obor Nah, kayak gini guys ya Pencahayaan malamnya Nggak terlalu terang guys ya Keren parah Mantap jiwa cuy Nggak apa-apa ya guys ya Udah Yang penting udah realistik Mantap jiwa guys ya Keren parah cuy Oke, temen Nah, untuk suasana sunrise-nya Seperti ini ya temen Mantap jiwa cuy Kalian bisa lihat guys ya Langitnya Paling aku suka guys ya Bergradasi gitu Keren parah cuy Nah, bulannya sudah Turun guys ya Atau terbenam Oke, nah disini Mataharinya GG Gaming cuy Mantap jiwa guys ya Ultra realistik banget cuy Keren parah GG Gaming ya buddy Oke, yang selanjutnya Disini aku bakalan Nunjukin kepada kalian semua Keunikan shader ini guys ya Nah, kalian bisa lihat Aku masuk ke inventory Seperti ini Dan ya Jika kalian keluar Seperti ini Oke, kita ambil dulu Dan ya Keluar seperti ini Berkabut gini guys ya Mantap jiwa cuy Ini keunikan shader ini guys Bukan cuma itu Dan ya Seperti ini juga Berkabut cuy Mantap jiwa guys ya Oke, yang selanjutnya Disini kita bakalan Lihat pencahayaan Dalam guanya guys ya Oke, pencahayaan Dalam guanya Seperti ini ya cuy Mantap jiwa guys ya Nah, seperti ini Wadidaw guys ya Ini cocok banget Buat kalian yang hobi Mining Pakai shader ini guys ya Nggak terlalu terang Dan nggak terlalu gelap Cuy Mantap jiwa cuy Keren parah ya guys ya Mantap jiwa Oke temen-temen Nah, untuk suasana hujannya Seperti ini ya guys ya Mantap jiwa cuy Nah, kalian bisa lihat Efek hujannya Kayak gini guys ya Wadidaw guys ya Mantap jiwa cuy Udah realistik banget ya temen-temen Nah, untuk langitnya Mendung ya guys ya Mantap jiwa cuy Dan disini juga Nggak ada efek Beceknya gitu guys ya Nah, masih biasa aja guys Tapi udah keren banget ya guys ya Karena ada efek hujannya Kayak gini guys ya Kelihatan kali Kalau hujannya Kayak realistik Mantap jiwa guys ya Keren banget cuy Oke guys Untuk yang terakhir Kita bakalan lihat Di dalam nethernya guys ya Untuk suasana nethernya Kita bakalan lihat ya guys ya Oke guys Aku sudah berada Di dalam nethernya guys ya Oke Aku berada di Dalam bioma Kayu merah Seperti ini guys ya Mantap jiwa cuy Nah, untuk bagian nethernya Masih biasa Seperti ini guys ya Udah Agak cerahan dikit lah guys ya Nggak terlalu Merah gelap gitu Oke Nah, disini Karena banyak lava Jadinya terang gini guys ya Mantap jiwa cuy Nah, seperti ini aja Nethernya guys ya Nggak ada apa-apanya guys ya Oke guys Mungkin sekian dulu Video aku kali ini Jika kalian suka dengan video ini Silahkan klik tombol like Comment and subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar aku lebih bersemangat lagi Untuk membuat video-video Yang lebih keren lagi cuy Mantap jiwa guys ya Dan ya Jika kalian mau download shadernya Kalian bisa download Di link kolom komentar Paling atas ya temen Mantap jiwa cuy Oke Aku enra max And see you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax